PDIP mengungkapkan, Presiden Jokowi Dodo dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming tidak diundang ke dalam Rapat Kerja Nasional, Rakernas, 5 di Jakarta, 24 hingga 26 Mei 2024 karena telah melanggar konstitusi. Ketua Stiring Kemiti Rakernas 5 PDIP Jarod Saiful Hidayat menyatakan, Tindakan Jokowi dan Gibran yang melanggar konstitusi tidak sesuai dengan sikap partai yang kokoh melaksanakan konstitusi. Apabila ada di antara kita anggota partai yang kemudian melanggar konstitusi, melanggar etika dan moral, maka dia sudah bukan menjadi bagian dari keluarga besar PDIP. Karena sudah bertentangan, bukan hanya pada AD ART partai, melainkan juga pada konstitusi negara, kata Jarod, Jumat, 24 Mei 2024. PDIP itu satu partai ideologis di mana Ibu Megawati Soekarno Putri, sebagai ketua umum, selalu kokoh berdiri untuk menyuarakan kebenaran, untuk melaksanakan konstitusi dan ideologi, ujar dia. Karena alasan itu, kata Jarod, maka PDIP hanya mengundang kader-kader partainya. Diperkirakan, sekitar 2.160 kader PDIP akan hadir dalam Rakernas 5 ini. Di luar internal partai, ada sejumlah unsur yang dianggap sahabat partai, para cendekiawan, para akademisi, kelompok civil society, juga budayawan. Masyarakat prodemokrasi yang betul-betul berjuang menegakkan demokrasi yang jujur, adil, yang konstitusional, yang bermartabat, ucap Jarod. Dalam kesempatan itu, Jarod juga membeberkan strategi PDIP supaya tidak ada lagi kader yang dicuri jelang kompetisi elektoral, dengan Jokowi sebagai contohnya pada Pilpres 2024 lalu. Jarod menegaskan, kader-kader yang akan maju pada Pilkada 2024 nanti bakal diberikan surat tugas dari PDIP. Menurut dia, hal itu bakal mencegah kader-kader itu, mencurikan diri, dalam kontestasi. Sebelumnya, dalam Pilpres 2024, Jokowi disnyalir kuat mendukung Gibran yang maju sebagai calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto. Sementara, saat itu PDIP sudah memutuskan mengusung ganjar Pranowo Mahfud MD sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden. Sikap Jokowi dan Gibran itu pun menjadi pertanyaan karena ayah dan anak itu meniti karir politiknya melalui PDIP. Prabowo Gibran akhirnya menampil pres 2024 dengan perolehan 58,59 persen suara. Perbedaan arah dukungan politik itu ditengarai menjadi penyebab retaknya hubungan antara Jokowi dan PDIP yang semakin dipertegas dengan sikap PDIP tidak mengundang Jokowi dalam rakernas kali ini. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!